Rumah Sakit Jiwa Abepura siap untuk menampung para caklek yang mengalami gangguan jiwa karena gagal di pemilihan legislatif 2019. Ketika dikonfirmasi INews di ruang kerjanya Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Abepura, Daniel L. Simona Pendi mengakui bahwa pihaknya dalam menghadapi pemilu mendatang sama seperti pemilu sebelumnya, di mana semua pasien yang akan dirawat atau dilayani serta tidak ada yang diistimewakan, tanpa terkecuali para caklek yang gagal di pemilu mendatang. Daniel mengakui bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya juga RSJ Abepura pernah melayani beberapa caklek yang gagal dan langsung mendapatkan perawatan dari RSJ Abepura. Dalam hal ini RSJ Abepura tidak langsung mendatangi para caklek tersebut, namun para caklek yang mendatangi RSJ Abepura. Rumah Sakit Jiwa si perlukan yang sama. Kita di Rumah Sakit Jiwa ini ada punya kelas 3 dan kelas 2. Karena memang kapasitas ruangan kami ini baru saya perbaiki, dulu kan susah sekali kita dengan negara yang terbatas, kita berupaya memperbaiki dalam rangka mempersiupan pelayanan yang lebih baik. Tahun ini kita rencana macu untuk akreditasi. Jadi persyaratan ruangan-ruangan itu kita siapkan. Tapi untuk khusus-khusus tidak ada, jadi kalau memang dia gangguan sama dengan yang lain. Tapi pada umumnya biasanya kita berikan rawat jalan kalau keluarganya bisa mengurus. Dari beberapa kasus sebelumnya, dari beberapa jumlah caklek yang merujuk RSJ Abepura, sebagian besar mengalami stres ringan yang diakibatkan gagal loros caklek saat pemilu. Andrew Woria, Ainews Jayapura melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami dalam Ainews Papua.